Halo selamat pagi teman-teman semuanya sekarang jam setengah 8 pagi ya kurang 5 menit sekarang saya mau ganti pempes setelah tadi saya udah bikin sarapan untuk majikan saya mereka semua udah berangkat kerja jadi ini kondisi terkini nenek yang saya rawat ya jadi setelah 2 tahun nenek saya memakai selang yang ada di hidung seperti ini kondisi badannya itu ya semakin kaku dan semakin mengecil ya temen-temen seperti ini ini kakinya ini udah nggak bisa lurus ini nenek saya dalam keadaan tidur sekarang saya mau ganti pempes selamat menikmati nah di bagian kaki ini ya kalian bisa lihat ini kakinya ini udah nggak bisa lurus ya temen-temen jadi perlu tenaga yang ekstra sementara ini untuk kedua pahanya ini ya ini kalau dibuka ini cuma segini satu kilang lah satu kilang tangan kita udah selebihnya dia nggak bisa dibuka lebih lebar karena badan dia semakin hari itu semakin mengecil-mengecil dan seperti ini sekarang saya mau ganti pempes dulu untuk nenek saya jadi untuk kalian yang jaga lansia yang lumpuh ya seperti nenek saya ini kan udah lumpuh total nggak bisa ngomong minumnya pakai susu itu jadi seperti pembali seperti bayi ya temen-temen yang nggak bisa ngapa-ngapain sekalipun gatal sakit apa itu nggak bisa ngomong jadi udah nggak bisa lurus ya seperti ini terus untuk tangan kalian lihat tangan saya seperti ini loh berputar nggak bisa nih jadi kondisi tangannya ini seperti ini menekuk jadi ini udah nggak bisa lurus terus untuk yang bagian ketia sini juga ini udah nggak bisa nah ini harus diangkat ya dipaksa jadi tangannya itu udah nggak bisa melibar gitu loh temen-temen nggak bisa ngebuka cuma sedikit aja nih tangan-tangan nenek saya ini semuanya bentuknya seperti ini ya jadi kalian yang jaga lansia itu bener-bener harus ekstra sabar seperti ini semua jari-jarinya itu yang ini juga jadi kalian bisa lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah, jadi kakinya ini seperti ini ya teman-teman, saya akan kasih lihat nah, jadi kakinya itu sudah seperti ini teman-teman ini sudah tidak bisa diluruskan ya ini kalau diluruskan, cuma seperti itu teman-teman sudah tidak bisa lurus jadi untuk kalian yang jaga lansia ya kalian harus ekstra, benar-benar ekstra sabar juga tenaga kita emang benar-benar harus kuat ya alhamdulillahnya, walaupun sekarang lagi puasa tapi yang namanya bekerja itu karena ya emang harus tetap dilakukan ya ini? selamat menikmati kalian yang jaga lansia mesti ingat ya kaki-kakinya ini harus dikasih bantah selamat menikmati nah, untuk tangan yang seperti ini untuk kalian yang neneknya tangannya seperti ini kalian harus sedikit menarik paksa ya tapi jangan terlalu keras supaya ini tangannya bisa kebuka bismillah wah kuat sekali teman-teman jadi saya harus tarik paksa sampai ini ketiaknya ini bisa ada udara masuk ya kalau enggak, nanti dia semakin mengecil nah, seperti ini sekarang saya mau kasih nenek saya minum susu jadi untuk teman-teman ya tetap semangat apapun itu job kalian untuk yang menjaga lansia untuk yang menjaga bayi untuk yang bekerja cuma membersihkan rumah tanggung jawablah kalian pada pekerjaan kalian masing-masing oke jadi apapun pekerjaan itu kita harus jalani dengan rasa sabar niat dalam hati karena emang kita tujuan ke sini itu untuk membenahi perekonomian keluarga yang ada di rumah oke, semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati